Berada E mulai mengungkap detik-detik penembakan Brigadier C hingga tewas, bahkan membeberkan perasaannya seusai menembak dekannya sendiri Brigadier C. Hal tersebut disampaikan pengacara berada E Roni Talapesi biarnya mengklaim sang klien sudah konsisten dalam menyampaikan keterangan yang dituliskan dalam BAP. Bahkan berada E disebut konsisten terkait fakta Fadisambo yang memerintahkannya untuk menembak Brigadier C. Roni Talapesi menyebut kliennya menembak Brigadier C sebanyak 3 hingga 4 kali, namun setelah menembak, para dae disebut langsung dalam keadaan shock. Pasalnya setelah melosatkan tembakan ke Brigadier C, para dae langsung mundur. Saat itulah Fadisambo maju untuk menembak Brigadier C, sementara Ketua Komnas HAM Ahmad Tovan Damanik menyebut ada sosok lain yang ikut menembak Brigadier C hingga tewas. Ketua Komnas HAM pun menyebut adanya kemungkinan tersangka Putri Chantrawati atau Kuatma Aruf ikut menembak Brigadier C. Hal tersebut berdasar temuan jenis peluru yang tidak hanya berasal dari satu senjata saja. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!